Kita ke informasi sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa I.G.D. Ari Astina alias Jaringis kembali digelar di Bali pada selasa siang di Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda sidang pembacaan Play Doi. Terdakwa I.G.D. Ari Astina alias Jaringis SID menyampaikan Play Doi atau pembelaan dalam sidang lanjutan di PN Denpasar Bali. Jaring meminta majelis hakim memberikan tahanan rumah atau percobaan jika dirinya difonis bersalah. Jaring meminta tahanan rumah atau percobaan jika dirinya difonis bersalah karena tidak ada sosok laki-laki di keluarganya. Jika yang mulia hakim berkenan, mengizinkan. misalnya jika nanti saya memang harus difonis bersalah, jika itu yang terjadi nanti, jika saya harus dinyatakan bersalah, saya mohon dengan sangat-sangat hormat agar bisa diberikan hukuman percobaan atau tahanan rumah yang mulia. Karena keluarga saya tidak ada yang menjaga di rumah. Tidak ada sosok laki-laki di rumah. Dan saya juga harus menghidupi istri, ibu saya, mertua saya, dan adik-adik saya. Dokter sekaligus influencer Kerta Mandira Hudi menyebut tuntutan hukuman tiga tahun oleh jaksa kepada jaringis terlalu berat. Kerta menilai masalah jaringis adalah kesalahan pemilihan frasa. Kerta berharap mediasi dapat dilakukan antara jaringis dan juga perwakilan ikatan dokter Indonesia, wilayah Bali, untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Secara pribadi sih, sebagai seorang individu, saya merasa tuntutan tiga tahun itu terlalu berat. Karena dia sudah minta maaf, dan kalau kayak gini nanti banyak aduan-aduan ke cyber, nanti malah tugas polisi semakin berat. Nanti penjara penuh, malah kriminal sejati, nggak akan tangkap. Jadi harapannya sih ini menjadi refleks sih bagi kita masing-masing. Alangkah baik kalau kita bisa menyelesaikan dengan diskusi empat mata, maka semua akan lebih bagus dan menghindari keduanya sih. Harapannya ya Pak Teja, dan jaring, dan Nora itu bisa duduk pertiga. Karena itu harapan saya dari bulan sebelum hamil buat SK.